. Direktur utama PT Cipta Aset Digital PT CAD Budi Sukandi menegaskan perusahaannya tidak memiliki keterkaitan dengan PT Symbiotik Multitalenta Indonesia PT SMI, yang menawarkan robot trading forex, foreign exchange, dengan nama dagang NET89. Hal itu dilakukan agar tidak terbentuk opini-opini liar dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Sehubungan dengan maraknya pemberitaan akhir-akhir ini yang mengaitkan perusahaan kami dengan PT SMI atau NET89, sehingga terjadi polemik di masyarakat, kami perlu untuk mengklarifikasi agar pemberitaan-pemberitaan tersebut tidak merugikan nama baik PT CAD dan segenap mitra usahanya, ujar Budi dalam keterangan resmi, Sabtu, tanggal 10 September tahun 2022. Menurut Budi, PT CAD adalah perusahaan penjualan langsung yang telah memiliki perizinan lengkap, nomor pokok wajib pajak dari Kementerian Keuangan, nomor induk berusaha dari Lembaga Online Single Submission Kementerian Investasi BKPM dan surat izin usaha penjualan langsung dari-dari Lembaga Online Single Submission Kementerian Investasi BKPM yang telah memenuhi persyaratan dengan lampiran produk dari Kementerian Perdagangan tertanggal-tanggal 29 November tahun 2021. Sebagai perusahaan penjualan langsung, Budi Sukanto memastikan perusahaannya menjual produk berupa barang elektronik dengan merek Power Rig Klasik, Power Rig Enhanced, Power Rig Ultimate dan Power Rig Signature. Lebih lanjut Budi memaparkan, dengan perkembangan saat ini terutama dalam bidang teknologi digital, PT CAD membangun bisnis penjualan langsung dengan tujuan mensejahterakan masyarakat melalui produk berbasis teknologi digital yang telah mempunyai izin-izin dari instansi terkait. Namun yang perlu digarisbawahi adalah produk kami merupakan produk VGA Card yang memiliki berbagai fungsi dalam komputer. Oleh karena itu kami berkepentingan untuk mengklarifikasi agar tidak terbentuk opini-opini liar dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang mengkait-kaitkan antara PT CAD dengan PT SMI atau NET 89 yang memiliki perbedaan yaitu mengenai entitas yang berbeda, manajemen perusahaan yang berbeda dan produk yang dijual pun berbeda. Papar Budi Satgas Waspada Investasi, SWI, yang terdiri dari 12 kementerian dan lembaga sebelumnya menghentikan seluruh kegiatan robot trading, tidak terkecuali NET 89 karena terindikasi investasi bodong. SWI menghentikan semua aktivitas trading, sebagai langkah untuk mendukung program pemerintah tersebut. Terima kasih telah menonton!